Intro Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id Dan udah lama banget gue gak bikin video rakitan PC Itu memang dikarenakan untuk konten rakitan PC Gue perlu untuk ngumpulin barang-barangnya dulu Sehingga kira-kira apakah udah memungkinkan atau belum untuk dibikin konten rakitan Dan apakah ada tema yang menarik yang bisa gue bikin rakitannya Disclaimer juga buat kalian yang nonton video ini Bahwa di video ini kalian gak akan ngeliat benchmark dari rakitan PC tersebut Jadi gue cuma mau sharing aja bagaimana pengalaman gue saat gue merakit PC ini Dan kalau kalian tiba-tiba masih nanyain juga ada benchmarknya atau enggak Atau dimana benchmarknya dan kalian masih gak tau info ini Ya berarti itu bukan salah gue, oke? Tapi tenang, gue akan kasih benchmarknya saat gue nge-review motherboard dan CPU-nya di video terpisah nanti Jadi tungguin aja Kebetulan gue kedatangan casing putih ini yaitu Corsair Carbid Speck Omega Casing ini adalah terusan dari Speck Alpha Yang membedakan untuk seri Omega ini, dia udah menggunakan tempered glass Gue juga kedatangan motherboard dari MSI yaitu X299 Tomahawk Arctic yang berwarna putih Dan gue rasa kombinasi mobu putih ini bisa klik dengan casingnya yang juga punya base warna putih PC yang gue rakit ini selain menggunakan 2 item tersebut juga menggunakan CPU Intel Core i9-7900X CPU level Kaisar dengan 10 Core dan 20 Threadnya RAM-nya gue menggunakan Corsair Vengeance RGB 4x8GB DDR4 3000MHz dengan Quad Channel Juga ada Corsair MP500 240GB, NVMe SSD, Corsair H100EV2, Corsair RM750i 750W, GPU yang gue gunakan adalah Asus GTX 1080 Ti ROG Strix Dan menggunakan hard disk total 4TB Oh iya, gue juga menggunakan Master Fan Pro RGB disini, totalnya ada 5 fan Dan untuk power supply, gue menggunakan custom kabel sleeping dari Corsair Total harga kalau ngerakit PC ini adalah di angka Rp50 jutaan cuma PC doang Harga segini secara umum tentu tinggi, tapi rasanya untuk level HDT atau High End Desktop Rata-rata mereka ngeluarin budget di atas ini karena menggunakan RAID NVMe, Multi GPU, dan Storage Full SSD Karena tujuannya PC High End Desktop memang seperti itu sebenarnya Contohnya adalah PewDiePie yang kemarin baru aja ganti PC Atau mungkin ada teman-teman disini yang emang udah menggunakan platform High End Desktop, coba komen di bawah Oke sebelum kita lanjut, kita lihat aja dulu proses rakit dengan beauty shot ala-ala dari kartek Terima kasih telah menonton! 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 Radiatornya memang bisa dipasang di atas, tapi dengan merebut ini tentu hasilnya akan mentok Bagi yang berpikir fannya bisa dipasang di atasnya, jawabannya nggak bisa Gue udah coba dan hasilnya mentok Hasil rakitannya emang kelihatan memuaskan karena jadi berasa padat banget Sehingga meskipun for supply cover harus aksen di casing ini, kabel yang mengarah ke bagian belakang jadi nggak kelihatan Banyaknya fan RGB yang gue gunakan juga memaksakan gue untuk mencabut SSD tray-nya agar controller bisa ditempelkan di casing Dan demi kabel manajemen yang masih bisa tertata tentunya Karena disini menggunakan kabel slaving custom yang cukup panjang, cabling disini jadi semakin menantang Kelebihan dari casing ini adalah proses bongkarnya yang terbilang gampang meski beberapa masih menggunakan obeng Untuk membuka cover depan dan atas nggak keras kayak casing kebanyakan dan hard disk tray juga bisa kita lepas Bahannya pun udah termasuk baik di kelasnya Kekurangan casing ini nggak ada dust filter, juga bagian dalamnya bisa dibilang nggak luas Tapi asalkan kalian sabar saat proses perakitan, hasil jadinya memang nggak mengecewakan untuk dipandang mata Apalagi bagian dalamnya ini, warna mobonya cukup sihirama dengan casingnya Sayangnya fan RGB yang gue punya warna putihnya kelihatan agak pink gitu meskipun udah diset ke warna putih Andai aja bisa putih kayak LED bagian depan casing ini, pasti hasilnya bakalan makin cakep Mungkin hasilnya juga akan lebih kelihatan wide build lagi kalau VGA card yang gue gunain berwarna putih Kalau kalian mau tiru, mungkin kalian bisa coba pakai seri hollow frame dari Galaxy atau MSI seri Quicksilver Gue gunain VGA card ini karena ya ini gue comot dari daily driver gue aja Alias gue nggak ada VGA card lain yang lebih enak buat digabungin ke sistem ini Oke mungkin segitu aja dulu yang bisa gue share mengenai rakitan PC ini bersama Corsair Carbid Spec Omega ini Terima kasih untuk Corsair karena telah mendukung video kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian Follow social media gue itu ada di description, gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.